Halo aku kembali lagi di channel Podantube Nah kali ini Podantube ada video menarik loh Siapa yang tak kenal dengan film kartun satu ini Masya and the Bear Masya and the Bear adalah kartun dari Rusia yang tayang di Indonesia sejak 2013 Bagi pecinta kartun tentu saja tidak asing lagi dengan kartun Masya and the Bear Masya and the Bear adalah kartun yang berasal dari Rusia Dibuat pada akhir tahun 2000an Kemudian episode pertama dirilis pada 7 Januari 2009 Wow bahasa siapa aku Namun kartun ini bertayang di Indonesia sejak April 2013 Kemudian mulai populer di Indonesia pada 2014 Dan di setiap episodenya Masya and the Bear memiliki durasi selama 7 hingga 8 menit Di dalam kartun ini Masya merupakan tokoh utama Masya adalah seorang anak kecil yang terkenal nakal dan hiperaktif Masya selalu bermain ke hutan bersama temannya Beruang Masya memiliki ciri khas yaitu memakai baju dan tudung warna pink Pengisih suara Masya adalah Alina Ilyshna Kukushkin Gadis asal Rusia kelahiran September 2001 Sedangkan karakter Misha atau si beruang pernah diisi oleh Boris Coach Nevis dan Idina Kukushikina Misha sang beruang tidak bisa bicara Namun dia bisa membaca dan paham dengan maksud dari Masya Di setiap episode Masya selalu terlihat sangat usil kepada Misha Si beruang Tak jarang Masya terlihat sangat terganggu Bahkan sampai jengkel dengan ulah Misha Meskipun begitu Masya sebenarnya sangat sayang pada Misha Begitu juga sebaliknya Masya sangat sayang kepada Misha Dan begitu juga sebaliknya Ya dibalik-balik dong Kayak mie goreng Dibalik kelucuan dari kartun Masya and the Bear Ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui orang Nah apa saja faktanya Dan inilah 8 fakta menarik Masya and the Bear Yang jarang diketahui orang Yang pertama Masya bukan satu-satunya orang di dalam film kartun Masya and the Bear Banyak orang mengira kalau tokoh yang ada di dalam kartun ini Hanyalah satu manusia yang dikelilingi banyak hewan Masya bersama dengan beruang Serigala, kelinci, tupai, landak, ahlimau, pingguin, panda, dan hewan lainnya Oh lupa, babi juga Sedangkan orang tua Masya tidak pernah ditampilkan Namun pada kenyataannya tokoh manusia pernah tampil tidak hanya Masya Melainkan adalah satu orang bernama Dasya Dasya adalah kakak sepupu Masya Dasya muncul pada episode ke-36 Berbeda dengan Masya Dasya memiliki sifat yang lebih dewasa Dan yang kedua Makanan kesukaan Masya adalah lollipop Masya adalah gadis kecil yang sangat senang dengan berbagai makanan manis Dari sekian banyak makanan manis yang ia sukai Masya cenderung lebih suka dengan lollipop Pada episode 33 diperlihatkan kalau Masya sangat suka sekali dengan permen yang satu ini Dan yang ketiga diambil dari kisah rakyat Dilansir dari laman Rusia Craft Masya and the Bear diangkat dari cerita rakyat yang memiliki judul sama Dikisahkan Masya adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh neneknya Suatu ketika Masya meminta izin kepada neneknya untuk pergi ke hutan Mencari jamur bersama teman-temannya Saking asyiknya mencari jamur Tidak sengaja Masya terpisah dari teman-temannya Dan tersesat di sebuah rumah Rumah tersebut tak lain tak bukan tak lain tak bukan rumah sang beruang Tak lain tak bukan rumah sang beruang Silih ya tak lain tak bukan rumah si beruang Dan yang keempat sangat populer di dunia Dilansir dari RBTH Masya and the Bear adalah sebuah kisah lucu sekaligus menawan Tentang persahabatan dan petualangan seorang gadis kecil dan beruang besar Masya and the Bear adalah serial TV kartun Rusia yang paling dikenal di dunia Hingga saat ini sudah mengudara lebih di 22 negara Bahkan salah satu episode dari kartun Masya and the Bear sudah pernah ditonton lebih dari 1,5 miliar kali di Youtube Wah kenapa bukan saya pembuat filmnya Kaya dong Dan yang kelima Terinspirasi dari sikap anak Direktur kartun Masya and the Bear oleh Kuzufkin Pernah berlibur ke pantai pada 1990-an silam Di pentai itu ia melihat seorang gadis kecil Gadis kecil itu sangat cerdik dan berani Gadis itu terlihat tidak takut mendatangi dan ikut bermain dengan orang-orang asing Namun setelah beberapa hari kemudian Para wisatawan mulai bersembunyi dari gadis kecil tersebut Para wisatawan menilai kalau gadis itu sangat hiperaktif dan terkesan Mengganggu Seperti karakter di film Masya and the Bear Nah Gadis kecil yang sangat lucu ini sangat persis sekali dengan tokoh Masya Kok laulah Dan yang keenam Setiap episode diambil dari perilaku anak-anak Menurut penulis nafkah kartun Masya and the Bear Kerviatsov Mengadakan kalau setiap episode Terinspirasi dari perilaku anak-anak setiap harinya Sebagian besar dari kita punya anak Bahkan mereka yang terlibat dalam animasi menyalin perilaku anak-anak mereka Atau anak dari teman-teman mereka Kata Kerviatsov seperti yang dilansir dari RBTH Entah Kerviatsov atau Kerviatsov Bukannya gitulah namanya Sorry gak tamat sekolah Dan yang ketujuh Misha si beruang dulunya adalah pemain sirkus Misha atau Bear Dahulunya adalah pemain sirkus handal Sebagai pemain sirkus Misha sudah memiliki banyak penghargaan dan piala Misha sangat bangga dengan piala tersebut Sehingga memperlihatkan ketika Misha mengurus pialanya Agar tetap mengkilat Dan yang ke delapan Sempat dibilang kartun yang berbahaya bagi anak kecil Karakter Misha yang bisa dibilang nakal ini Sempat masuk dalam kartun yang berbahaya untuk anak-anak Pernah viral di internet Kalau kartun Masya and the Bear Disebut kartun yang paling berbahaya bagi jiwa anak-anak Peringkat utama Banyak yang menilai kalau anak-anak bisa meniru tingkah nakal dari Masya ini Karena Anak-anak tersebut pasti belum memiliki hakyu yang tinggi Bisa dibilang anak kecil ya Wow sangat menajubkan bukan? Dan itulah delapan fakta menarik Masya and the Bear Yang jarang diketahui orang Jarang sih Bukan gak diketahui Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like dan dukung channel ini dengan cara subscribe Komen di bawah untuk memberikan saran dan kritik Dan jangan curang ya Terima kasih Sampai jumpa di video update berikutnya Salam dari Podantuk Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih